Pemirsa Ajang Penghargaan Bali Tourism Awards kembali digelar di tahun 2024 di Denpasar, Bali. Ajang ini digelar untuk memberikan apresiasi kepada pelaku jasa pariwisata yang mendukung pembangunan dalam rangka memajukan industri dan objek wisata di Pulau Dewata. Yayasan Indonesia Tourism and Travel Awards kembali menggelar Ajang Penghargaan Bali Tourism Awards 2024. Ajang yang telah digelar kesembilan kalinya ini memberikan penghargaan kepada tokoh atau kelompok yang dinilai berjasa sebagai penggerak dan inspirasi bagi kemajuan sektor pariwisata yang ada di Bali. Salah satunya Menparagraf Sandiaga Salahuddin Uno yang menerima penghargaan Nugraha Mahotama. Masih segar dalam ingatan kami bagaimana kita berjuang bersama mengatasi pandemi, bau-membahu dan saya sama Pak Bupati di tahun 2020-2021 melihat bagaimana pariwisata bukan hanya di Bali tapi di seluruh Indonesia sangat memprihatinkan. Dan berkat kerja sama kita semua, berkat kolaborasi, sekarang Bali sudah bangkit. Menparagraf Sandiaga Uno berkomitmen akan terus memajukan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia, khususnya di Pulau Bali, dengan mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan kualitas dan infrastruktur demi kenyamanan wisatawan saat berlibur. Dari Danpasar Bali, Dewa Partika, INews, melaporkan.